Jangan betul bawah Teman, ini kegiatan kami setiap pagi Melepaskan sapi-sapi ini dari kandang Sapi-sapi ini nantinya akan mencari makan sendiri di padang rumput Karena jumlah sapinya banyak, tidak mungkin bagi pemiliknya untuk mencarikan rumput buat semua sapi Kurang lebih ada 600 ekor sapi di kandang ini Meski dilepaskan ke padang rumput, tapi jangan khawatir Mereka sudah hafal kok jalan berangkat dan pulangnya Teman, dengarkan mainan kami Seru kan? Jangan salah sangka, ini terbuat dari buah Kami menyebutnya buah kalumbang Buah ini akan berbunyi ketika dibawa berlari Cukup diikat di perut, maka kedua tutup buah ini akan membuka dan menutup Sehingga menghasilkan suara yang cukup keras Yap, mirip suara sepatu kuda kan? Walaupun sederhana, tapi cukup menyenangkan teman Hitung-hitung sambil berolahraga Oh iya, perkenalkan Nama ku Yuman, si Bolang dari Kaliuda Ikuti petualangan kami ya Dijamin seru Terima kasih Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Rama, Alfred, Tenang! Nanti aku ajari kalian cara membuatnya. Sekarang, bantu aku pasang bendera di bukit yuk. Temen, di bukit inilah kami akan mengganti bendera merah putih yang usang dan rusak karena hembusan angin kencang dari pantai. Untuk keurusan panjat memanjat, aku memang ahlinya temen. Hehehe. Eits, walaupun sudah ahli, tapi tetap harus berhati-hati ya. Bola! 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 Bila aku,Cómo! Bola! 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 Bola, udah di bandara harga. Boleh jauhzza? Teman, walaupun bendera merah putih yang lama sudah rusak, tetapi kita tidak boleh buang sembarangan ya. Duh, kalian sabar dikit ya. Pohon kalumbangnya tidak jauh kok. Nah, ini dia pohonnya. Buahnya sudah matang-matang kan? Dan, iyep, kelihatan dari warna buahnya yang merah merona. Pohon kalumbang ini sudah berumur lebih dari puluhan tahun lho. Bahkan ketika pemanku masih kecil, pohonnya sudah sebesar ini. Walaupun sudah dipanjat, kita tetap harus memakai galah untuk mengambil buahnya. Karena posisi buahnya sangat tinggi, berada di ujung pohon. Ayo, kumpulkan yang banyak buah dan bijinya. Oh iya, biji buahnya dapat dimakan lho. Makanya biji yang berserakan ketika terjatuh harus dikumpulkan. Lumayan untuk bekal perjalanan nanti. Hihihi Kita bagi tugas yuk, supaya cepat selesai. Aku dan Alfred bertugas membuat buah ini bisa terbuka dan tertutup. Sedangkan umburais, yaa, dia lebih memilih dekat dengan hewan kesayangannya. Hihihi Nah, tali yang kita gunakan ini berasal dari batang pohon yang menjalar. Tapi bisa juga dibuat dari akar ataupun kulit kayu. Oh iya, Ramah. Bijinya juga dipisahkan dari buahnya, yaa. Biji buah ini kebalikannya disarai atau digoreng tanpa menggunakan minyak. Tapi harus diperhatikan yuk, sarainya sampai kulitarnya retak-retak dan berubah warna. Oh iya, api yang digunakan jangan terlalu besar, yaa. Supaya matangnya merata sampai ke dalam. Oke teman, mainan sudah jadi, jamilan juga sudah. Tinggal kita bawa bertualang, yuk. Alfred, Ramah, kita jalan duluan, yaa. Kami anak-anak desa Kali Udah biasa membawa kuda-kuda kami untuk dipacu di pinggir pantai ini. Jadi, bermain sekaligus berlatih kuda. Bagi kami, latihan fisik untuk kuda harus sering-sering dilakukan. Agar kuda-kuda kami semakin cepat dan bagus stamina-nya. Nantinya kalau kuda kami menang saat lomba, pasti harganya akan jadi sangat mahal. Kuda yang dipakai putra ini namanya anak lomba. Sedangkan yang dipakai umburais namanya pungal lodu. Hihihi. Lucu ya nama kuda-kuda ini? Eits. Tapi kedua kuda ini pernah menjadi peringkat satu di perlombaan pacuan kuda loh. Pus, pegangan yang kencang. Wih, putra sampai rebah menempel ke badan anak humba. Posisi seperti ini bertujuan agar lebih aerodinamis. Jadi, angin dari depan tidak tertahan di badan sehingga tidak memperlambat lari kuda. Kencang kan larinya? Apalagi, umburais dan putra memang joki kuda pacu yang sering ikut lomba. Nah, kalau ketiga kuda ini sedang dilatih untuk menghadapi event yang akan datang. Oh iya, kuda-kuda di daerah kami semuanya diberi nama. Kuda putih yang dinaiki umburais bernama Waya Amah. Sedangkan yang dinaiki putra bernama Hilininga. Dan yang paling belakang bernama Sunrise atau Matahari Terbit. Hihihi, unikat! Nah, sambil nonton kuda pacu, jangan lupa makan gigi buah kalumbang yang kita masak tadi. Hmm, enak! Terima kasih telah menonton!